hitung udah oke deh halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya abang piji malam ini seperti biasa kegiatan baru ya udah hampir sebulan lebih nih udah sering banget trading tiap malam ya lebih biasa abang piji abang piji ini sekarang pendeknya ke monas dulu monas habis itu langsung ke hayang buruk terus ke Gajah Mada lah ya ya dan tadi abang piji udah ketemu Amin Ida ketemu Mbak Shopee sama Amanggi bercepatan dalam tahunnya Niken yang ke-15 tahun ya happy birthday untuk Niken Cah Ayu ya masih cantik pokoknya sukses dalam segala hal amin dalam mendangdut di panggung berteman keluarga sekolah dan percintaan ya proses untuk Niken selamat penemputan berikutnya dan tadi lagi enak-enak makan-makan tiba-tiba ada milmang ada milmang apa yang bilang Maling Maling ada Maling guys dan Maling itu anak kecil buset 16 tahun ya 16 tahun udah belajar udah belajar Maling uh tadi depan mata gua itu dia mau dikebukin masa itu kalau misalnya enggak ada pengaman enggak ada satu orang tugas yang ngamanin dia dia bisa mati itu anak keber-beror yang Maling tiga orang guys satu kabur dua ketangkep nah ini yang 16 tahun anak ini itu tadi kalau enggak ada aduh bener ya bisa mati loh dia tuh bener diakibin masa jadi Buat teman-teman semua Jangan sampai hilap Jangan sampai malik Soalnya Bakal rugi Satu dosa Kedua juga nanti jadi kebiasaan Ketiga, kalau lo ketahuan Lo bisa mati guys Masih untung dibukin doang Kalau dibakar gimana Mau mati mudah Jadi mendingan jangan Resikonya tinggi sekali Andai kata juga Lo gak digubukin Gak mati di tempat Ditangkap juga di penjarah Langsung madesu Masa depan suram Jadi buat teman-teman gue, sahabat-sahabat gue Semuanya, adik-adik gue juga Kalau kalian perlu apa, perlu apa, pengen apa Please jangan sama alim, berikan kerja Atau Ngapain kek ya kan Selain kerja kan masih banyak jalan menuju Roma Misalnya pengen HP Gak punya uang Yaudah Lo cari skill lo apa Yang lo bisa Lo kerjain Dagang kayak apa Kayak gitu Ya kan Jadi jangan ambil jalan pintas Jangan sampai ya guys Oke Oke hari ini Ini dimana Buci? Ke Pasar Baru Pasar Baru Pasar Baru Oke Baru sampai Pasar Baru ya Dan salam buat Sama namanya? Elmera ya Elmera Elmera Welcome to Jakarta Welcome to Jagardah Ya Elmera Selamat datang ke Jakarta Dan selamat berweekend Selamat libur dari Jakarta Ya Selamat Kalau ada waktu Kita kesempatan Ya Kalau ada waktu Kita abang punya kesan sama Mbak B Atau teman-teman Yap Hari ini biasa Dikawal terus Dipantengin terus sama Mbak B Cacau Romeo Ya sama Bos Mbak B Sama Neng Buci Amai Bucin Yap Dia tuh seorang Ratu Vlogs Dunia Kenapa dibilang gitu? Soalnya apa aja di vlog sama dia Jika bersama Ali Ando Atau Jirayut Yang super ganteng Yang super unik Ya Abang Bindo Screw Nama Bos Mbak B Cacau Halo ketemu lagi kita Dia jalan-jalan malam Biasa jalan malam Terus Juga buat Elmera ya Nanti saya usahanya nih Kalau sempat nanti Habis dari Ket Eh Pending Ket Saya Saya sempat sarana Yang mudah-mudahan Anda belum tidur Ya nanti saya Hubungi deh Saya pingpong Pingpong Nah ini Ini sih cantik nih Iya halo Selamat malam Saya Saya mau Jalan-jalan ini bersama Bapak B Dari Padding Ket Semoga Yang disono Apa yang tadi Ada acara Maling Jangan maling Cara maling Pokoknya ini Anggap gak boleh maling Itu hukumnya dosa Ya Mendingnya Kalau yang gak kerja Kita kerja Itu dapet duit Jangan maling Itu hukumnya Udah Rosobrat ya Bye Malam-malam Sekarang Ali Ando Ali Ando Ngomong Ngomong Bang Ali Ando Ngomong 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 apa Ngomong aja Sekarang mau ke Monas Itu loh Mau ke Monas Semoga ketemu Kucing-kucing strik Kucing liar Mau kasih makan mereka Dan kita mau ketemu Ibu Sumiati Yang baik hati Seorang pencinta Kucing juga Oke doain Semoga Ibu Sumiati Sehat-sehat terus Amin 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 Bisa terus Apa Memfading Kucing-kucing liar Oke itu aja Buat temen-temen semuanya Yang selalu Fedding Semangat terus Feddingnya Jangan sampai kendor Semangatnya Pokoknya terus-terus Fedding Menebar kebaikan Walaupun sedikit Walaupun kecil Tapi itu besar Pahalanya Terus berbuat baik Oke Udah Ingat Jangan maling Jangan nyolong Gak boleh Daripada nyolong Maling Mendingan kerja Lo jual apa Ke Jual benda Ke Jual apa Ke Kalau gak Mendingan Jual harga diri Betul Iya lah Daripada maling Jolong Mendingan jual harga diri Bener Tujuh ya Pokok Buat Tadi yang maling Semoga Buat lo Menjadi pelajaran Dan sekali lagi Buat temen-temen semua Sahabat-sahabat gue Masyarakat semuanya Ya Please deh Kalau ada orang Maling Ketangkep Jangan dihakimin guys Kasian Jangan dihakimin Untuk maling Jangan Mendingan ditangkep Diamankan Serahkan ke polisi Jadi biar Hukum yang bertindak Yang mengerindaklanjuti Hukuman dia Kita gak boleh Main pukul Menghakimi Menghakimi orang Gak boleh Itu namanya hukum rimba Gak boleh ya Lagipula Kalau misalnya Lo Melihat maling Ketangkep Dan lo mukul Dan lo kesorot Itu lo bisa diciduk Lo bisa ditangkep juga ya Jadi mendingan Kalau ada maling Ketangkep Biasa aja Gak usah heboh gitu loh Cukup mendoakan dia aja gitu loh Kesel boleh Kesel tapi ditahan aja Cukup mendoakan dia Semoga sadar Jangan Mukul gak boleh ya guys ya Jangan Satu kasihan Yang kedua juga Ntar Lo yang rugi Pintar Yap Bagian aja Subscribe Like and comment And don't forget Untuk semuanya Jangan lebih bosen Lihat Lihat muka gue Jangan bosen Lihat 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 Bye bye semuanya Love you full Sampai monasnya Sampai monasnya Sampai monasnya